Sebenarnya kami sudah bertema sangat lama, sebenarnya aku sudah pernah melihatnya, bahkan sebelum aku bertemu dengannya. Terus Pride juga ditanya lagi, apakah kamu sudah memintanya menjadi ke pacarmu? Pride mengatakan, Hai teman-teman, I'm Yusul Kim, welcome back to my youtube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja nih? Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Nah, apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang kronologi dibalik terungkapnya hubungan asmara antara Bright Pachirawit dan juga Nini. Lantas, bagaimana ke informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Pertama, mungkin kita bakal yang kenal dulu ya dengan siapa itu Nini dan juga siapa itu Bright Pachirawit. In case kalau kalian belum kenal mereka. Kita mulai dulu dari Nini. Siapa Nini? Nini Purnapan adalah seorang aktris dan juga penyanyi asal Thailand, yang lahir pada tanggal 25 Juni 1997 di Bangkok. Nini diketahui memiliki daerah Thailand dan juga Cina yang diterungkan dari kedua orang tuanya. Dan alasan dirinya dipanggil Nini adalah dikenalkan sang ibu-nda menyukai Shin Chan dan menamainya dari karakter Nini Sakurada. Mengenai perjalanan karir, Nini ini mengawali karirnya sebagai penyanyi lewat Survival Show Through Academy Pantasia 10 di tahun 2013. Debutnya dimulai dari girl group Milkshake pada tahun 2015. Namun sayang nih guys, untuk girl group ini bubar 1 tahun kemudian. Nini lantas mengawali debutnya di dunia acting lewat serial Teenage Mom The Series tahun 2017 di bawah naungan GMMTV. Karirnya semakin menanjak nih usai mengikuti program Survival Produce Game 2020 dan berhasil debut di sebagi girl group yang namanya adalah Bon Bon Girls 303. Namun sayang nih guys, untuk girl group ini nggak punya umur yang panjang dan akhirnya bubar pada tahun 2022. Dan setelah girl group ini bubar, Nini ini makin aktif sebagai seorang aktris sekaligus sebagai penyanyi, dia juga pernah lukis berada dalam seri yang sama dengan Pray Pachi Rawit, yakni Together The Series. Pada kali itu, dia berperan sebagai ear. Selain itu, Nini ini juga melilis minyak album Solo Padananya yang bertajuk Gentle On My Mind tahun 2023. Dan di tahun 2024, dia juga menjadi mentor di Chuang Asia, Thailand. Buat yang kemarin udah nonton Chuang Asia, Thailand, pasti udah nggak asing dengan sosok Nini, karena dia jadi mentor di sana guys. Sementara itu, untuk sangka kasih, Nini Bray Pachi Rawit adalah seorang aktor sekaligus penyanyi juga asal Thailand. Namanya semakin dikenal oleh hal yang banyak, usai kemunculannya dalam beberapa proyek. Kita sebut saja, seperti Together The Series hingga Airport Thailand. Dan belum lama ini, dia itu memutuskan untuk mendirikan agensinya sendiri dan menjadi COD agensi tersebut. Kalau tidak salah, nama agensinya adalah Cloud9 Entertainment. Keputusan itu diambil usia dirinya meninggalkan GMM TV. Salah satu alasan kenapa dirinya memutuskan untuk mendirikan agensi adalah dikarenakan dia itu pengen memasuki fase baru dalam hidup. Dia mengatakan bahwa dia akan membuka perusahaannya sendiri pada industri hiburan. Dan dalam konferensi first dengan Awak Media, Bray Pachi Rawit mengungkapkan bahwa agensinya itu akan fokus pada dua pekerjaan utama. Yang pertama, nanti agensinya ini itu akan menangani pekerjaan sebagai manajemen artis. Dan yang kedua, agensi ini juga akan memproduksi karya kreatif. Terbaru, Bray Pachi Rawit ini menolehkan sejarah baru nih guys. Dengan merepang harga sebagai Best Asia Celebrity. Di ajang MTV PMAJ 2023 yang digelar pada tanggal 29 November 2023 di Jepang. Well, jadi seperti itulah bagaimana informasi mengenai Bray dan jugaan ini. Lantas, apa sih yang terjadi dengan mereka? Nah, yorobun, baru-baru ini mereka itu dikabarkan menjalin hubungan asmara. Sebenarnya, kerekatan di antara mereka itu sudah diketahui oleh penggemar sejak tahun 2023. Dan saat itu, banyak penggemar yang menganggap bahwa keduanya hanyalah berteman. Namun, di tahun 2024 ini muncullah bagaimana kejelasan di balik hubungan mereka yang sebenarnya. Misalnya, yang terjadi dengan baru-baru ini. Banyak banget loh guys, video-video dan juga beberapa foto yang berada di sosial media. Yang menunjukkan kedekatan di antara mereka. Dalam foto itu, mereka terlihat berpegangan tangan dan juga makan di sebuah restoran. Para penggemar lantas menduga bahwa hubungan keduanya ini sudah terjalin sejak tahun 2023 silam. Dan berberani memamerkan hubungan mereka di tahun ini. Ketika keduanya sudah tidak terikat kontrak dengan perusahaan lain. Selain itu, juga muncul sebuah instasori yang dibagikan oleh Bray Pak Cirawit. Dalam instasori itu, terlihat seorang gadis yang terlihat seperti ini lagi duduk di sebelahnya. Dan ini pun semakin menimbulkan spekulasi bahwa mereka memang lagi berkencan. Dan pada akhirnya, untuk Bray itu sudah mengklarifikasi tentang bagaimana hubungan di antara mereka. Dia pun sudah melakukan wawancara dengan banyak wartawan. Dan sekarang, aku akan bacakan seperti apa wawancara dari Bray dengan para wartawan. Dan untuk sumber informasinya ini, aku ambil dari pvtpsd36.com Question number one. Nah, di question number one ini, Bray itu seperti ditanya tentang bagaimana gambar ataupun foto yang baru-baru ini diberedar. Menjawab tentang foto-foto yang lagi beredar, Bray mengatakan Baru-baru ini, saya pergi ke konser di Jepang. Saya mengajaknya untuk memberikan semangat. Kemudian, kami berkesempatan berjalan-jalan di kota. Dan sesuai gambar yang terlihat. Dan dia mengatakan hal itu sambil tersenyum, guys. Wow, romantis banget ya. Terus, question yang kedua. Bagaimana hubungan dengan ini? Nah, menjawab hal ini, Bray mengatakan Sebenarnya, kami sudah bersama cukup lama. Sebenarnya, kami selalu menjalani kehidupan normal. Seperti yang Anda lihat, saya berjalan-jalan, saya makan berdampingan, saya melakukan segalanya. Kami menemukan momen yang bagus untuk memberitahu semua orang. Setelah ada foto seperti yang terlihat, saya merasa ingin semua orang mengetahuinya. Saya ingin menghormati semua orang, dan saya ingin semua orang menghormatinya. Orang-orang dengan jelas mengetahui hubungan aku dan ini sekarang. Kemudian, question yang berikutnya Apakah Anda kaget saat foto-fotonya keluar atau tersebar? Menjawab hal ini, Bray mengatakan Tidak, sebenarnya kami menjalani kehidupan yang sangat normal. Jika saya memang ingin menutup, saya mungkin tidak akan pergi ke Shibuya Lihat wajah puluh ribu orang atau mengunjungi kebun binatang di Korea Bertemu ribuan orang. Saya ingin menjalani kehidupan kita. Aku ingin cinta kita menjadi cinta yang paling biasa dan juga normal. Hmm, bener juga sih kata Bray. Nice. Lanjut, sepertinya waktu yang tepat, bukan? Nah, menjawab hal ini, Bray mengatakan Sepertinya hari ini adalah hari di mana semua orang-orang tahu. Terima kasih telah memberikan selamat kepada kami. Dan dia mengatakan hal itu sambil tersenyum. Next, Bray tantas ditanya tentang dari mana si hubungan itu berawal gitu. Atau dimulai. Menjawab hal ini, Bray mengatakan Sebenarnya kami sudah bertema sangat lama. Sebenarnya, aku sudah pernah melihatnya. Bahkan sebelum aku bertemu dengannya. Ya, dia sudah lama berkejimpung di industri ini. Saya melihatnya dan mengaguminya. Dan kami mempunyai kesempatan untuk menjadi teman Sejak syuting bagian pertama Together The Series. Dan kami telah bertema selama ini. Mengetahui bagaimana sifat atau temperamen satu sama lain dengan baik. Alasan kami berbicara lebih banyak adalah tahun lalu. Ketika ini lebih sering kembali untuk tinggal di Thailand. Wow, wow, wow. Sausih juga ya. Kisah di antara mereka. Terus, Bray ditanyakan lagi. Apa sih membuat Anda terkesan kepadanya? Gila sih ini jawabannya romantis banget cuy. Sambil tersenyum, Bray mengatakan Semuanya atau semua hal tentang ini-ini membuatnya terkesan guys. Terus, dia mengatakan lagi. Aku nggak pernah merasa nggak bahagia selama kita bareng. Bahkan kekurangan yang katanya adalah kekurangan yang mungkin nggak aku sukai. Tapi bagiku, itu kelucuan. Wow, romantis juga jawabannya ya. Aku nggak menemukan kekurangan apapun. Aku sangat senang. Aku merasa dia adalah penghibur. Dia membuatku senang saat aku bangun dan mereka kerja. Dan pulang ke rumah dalam keadaan lelah setiap hari. Menurutku, itulah hal terpenting dari orang yang saling mencintai. Wow, 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 wow. Ini gila sih jawabannya romantis banget cuy. Terus, dia ditanya lagi. Apakah dia di zona amanmu? Kemudian dia mengatakan, Sangat. Saya merasa ini adalah teman terdekat dalam hidup saya. Dan kami benar-benar dapat membicarakan segalanya. Next question. Sudah berapa bulan kalian bareng? Berada penjawab? Sebenarnya nggak ada jangka waktu tertentu. Ini seperti terjadi secara bertahap. Sangat alami. Kami sudah saling kenal sejak lama. Kami berteman sebelumnya. Ketika kita yakin bahwa kita berdua adalah orang yang benar-benar baik satu sama lain. Dan cinta ini adalah cinta yang benar-benar kita yakini. Kami mulai keluar dan menjalani kehidupan kami secara normal. Faktanya, saya keluar untuk bermain gym bersama setiap pagi selama beberapa bulan sekarang. Dan dia menjawabnya sambil tersenyum. Next question. Apakah Anda takut setelah Anda meluncurkannya akan mendapatkan tangkapan buruk? Bright menjawab, Saya percaya bahwa setiap cerita memiliki dua sisi. Tapi apa yang kami pilih adalah apa yang kami yakini. Saya memahami semua yang akan terjadi. Dan saya juga bahagia dengan semua yang terjadi dalam hidup saya. Dan siap untuk terus melakukan pekerjaan dengan baik. Terus, Bright juga ditanya lagi. Apakah kamu sudah memintanya menjadi pacarmu? Bright mengatakan, Aku sudah memintanya menggunakan kata pacar. Wow. Wow, wow, wow. Sebenarnya, aku ingin semua orang tahu dari mulutku. Saya ingin menjadi orang yang berbicara. Namun ketika hal seperti ini terjadi, Aku merasa kami harus menghormati semua orang. Baik Nini sendiri maupun para penggemar yang penasaran dengan masalah ini. Dan lebih baik mendengarnya dari mulutku Daripada melihatnya dari foto yang sudah dibagikan oleh orang lain. Pasti ada acara ataupun ada kesempatan untukku angkat bicara. Benar juga sih. Lebih baik kita ngomong sendiri ya teman-teman Daripada diketahui lewat foto-foto yang beredar. Lanjut ke question yang berikutnya. Apakah ada khawatiran tentang trend penggemar? Bright menjawab, kami peduli atau saya peduli juga. Saya ingin semua orang bahagia. Saya datang untuk bekerja di sini. Saya bersumpah karena cinta dan sikap positif. Saya ingin semua orang bahagia. Saya ingin semua orang yang melihat karya kami tersenyum. Saya tidak ingin ada yang merasa buruk sama sekali. Tidak pernah mempunyai yang buruk. Bagiku, aku ingin semua orang mendukung kami. Saat aku mencintai seseorang, Saya ingin dia makan enak, tidur, bahagia. Dan wanita ini membuat saya sangat bahagia. Sebelum membuat pernyataan, Apakah kita harus melalui draft dari kita berdua? Atau mungkin maksudnya adalah Apakah pernyataan itu harus dari kesepakatan berdua? Nah, di sini Bright menjawab, Sebenarnya aku sudah berbicara dengannya. Aku membicarakan segalanya. Well, teman-teman. Jadi, kurang lebih seperti itulah bagaimana terjemahan Dari Bright dan juga para wartawan. Ya, meskipun terjemahannya tadi agak, Ya, lumayan agak kacau di beberapa bagian. Tapi kita dapat paham lah ya, Seperti apa informasi dari wawancara tersebut. Intinya adalah Bright sama Anini ini Itu sudah saling kenal lama. Mereka juga sudah saling mengenal dengan baik. Mereka juga punya perasaan yang positif. Satu sama lain, saling mendukung, Saling memberikan semangat, Dan juga saling memberikan kebahagiaan. Dan mereka juga ingin menjalani kehidupan yang normal. Ya, sekali lagi selamat ya kepada Bright dan juga Anini. Semoga bahagia selalu. Dan juga langgeng ya. Kalau aku lihat pasangan ini, Wow, cocok ya guys, cocok ya. Sama-sama aktris dan juga penyanyi. Waduh, waduh, waduh. Multitalent banget kabel yang satu ini ya. Jujur ya, aku tuh jadi kayak penasaran. Gimana sih kalau mereka itu buat proyek bareng? Mereka bertagu bareng, terus nyanyiin bareng. Waduh, waduh. Kesannya kayak romantis banget. Kalau kalian sendiri gimana nih reaksinya? Antara komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sol Kimpame dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.